Ya halo tong, balik lagi di Yes Auto Hari ini saya akan meliput tough pickup ya Ini kiriman dari Sumatera Sumatera kan luas ya, kalian tebak sendiri dari mana Saksikan terus Yes Auto, jangan skip-skip iklannya Kita nunggu tawingnya nih, udah di depan klaster Nah ini nih, yang kita tunggu-tunggu Yow, terus Oke Canggung udah kita mundurin Masuk kesini bisa nggak? Mundur, siap Perjalanan dari Sumatera Pelatnya KB Pelatnya KB Kalimantan Kiriman dari Benggulu Terus Terus mundur Sudah mundur, udah disini aja Mundur dikit lagi, nggak apa-apa Mundur dikit lagi dah Terus Ini dia mobilnya tong Sampai juga Setelah perjalanan jauh dari Sumatera Oh, ke saksisnya aman Utuh Bannya tebal Tapi ini bannya kebalik nih kayaknya nih, rotasinya Saksis utuh Lumayan Siap Dokumen Oke Siap Saya terima Dokumennya lengkap Kita lepas-lepasin dulu nih Seling-selingnya tong Ya Jadi ini mobil Masih plat merah ya Nanti proses Dicabut berkas Ada surat pelepasannya juga Terus Nanti rencana masuk ke plat B Ini Highline pickup asli Asli pickup Ini 4x4 4x4nya juga asli Bapak-bapak Ini doang nih Jadi Buatin ya Antingnya Yang lainnya masih Standar Kering Gak ada tetesan nih Aman Udah pake Sock steer juga Udah pake Kerni BI hai oke siap turun yang nurunin biar emasnya ya biar aman ini banyak badak aselera badak ekstrim Hai tuh serepnya digantung di situ tuh ini udah ada roll catch juga ya depannya Hai udah oke nanti tinggal poles-poles sedikit aja biar tambah ciaming tinggal masih di buka-bukain setrapnya atau gardan masih standar standar tough jadi f70 f75 sama ff69 gardannya sama ya 69 tapi nggak pakai double gardan kalau f78 beda ya independen kalau ini masih rigid semua masih pakai per daun capek dia habis perjalanan panjang jadi kalau mau bedain eh tough aileen pickup asli apa enggak itu iya ada ciri-cirinya ada ansang satenya ya di situ di ceket pintu ini nih terus ini keling-kelingannya nih Hai nah ini harus ada ceklok-ceklokannya kalau enggak berarti emang potongan dia kalau ini asli pickup ini ada windnya juga depan runfa deh kita cek dulu ya setelah turun baru kita review ulang oh ini ter turunnya bisa ya udah Oh akhirnya soal kemarin Oh sempat nyala Oh iya Oh nggak kuat ya Oh iya Oh Hai karena udah dua hari perjalanan akhirnya tekor ntar diturunin digelonjorin ke bawah dulu aja deh ntar di jemper Hai karena perjalanan dari penggulu itu sekitar dua hari kurang lebih ya apalagi naik truck lagi naik towing dia kan nggak bisa kenceng ya karena ini juga mobil tinggi takutnya limbung jadi emang harus santai dia bawahnya ya ini karena mobilnya berat ya makanya depan itu dicencang ke depan ya nih dicencang biar enggak merusut ya ini turun pakai winds karena akinya soak ya dua hari di dalam perjalanan soak udah matching banget ya sama toinya ya merah nah pelan-pelan kita turuninnya pakai winds 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 selamat menikmati turun mendarat dengan selamat Aileen pickup coba mas panas oh bisa oh kurang muter tadi masnya berarti kurang hidup aman dapet pelek tuh peleknya pelek kaleng lagi cakep normal ya semua mesin garing ini udah nyala nih oh denger kan halus ya mesinnya ya jok cakep tapi udah agak udah lama ini harus di recover ulang ya tuh ada inverter mantep udah ada roll kece tebel ini roof rack juga udah ada bahannya tebel semua lima sama seragam orang belang-belang cocok kau rasa cocok ya best band towingnya beres-beresnya kita nanti lanjut test drive oke dong saksikan terus di S-auto ekstrim yaudah makasih ya sihat ya yuk nih kalau yang mau naik towing mobilnya nih ntar saya kasih kasih nomernya namanya Aji Towing yaudah yuk sihat interior masih lumayan bagus cuman kaca sepion aja itu kenapa itu kayak udah ngelotok konjiru ngelotok inverter double remote wind di model-model saklar-saklar ini gak tau ini buat apa aja belum kita cek ini colokan lighter ya ini ini USB buat ngecas ini lighter AC adem sih udah kita nyalain ini aman semua coba kita cek ya mesin ya mesin karing aman sebenarnya ini mobil bisa dinaikin dari Sumatera sana dari Bengkulu tapi sayang bannya bannya masih tebel bagus mending naik towing aman bannya masih 90 plus plus 90 plus plus persen pelak juga baru lagi aduh cakep banget bak sih lumayan ya masih tipis pintu juga masih tipis cuman tinggal perintilan perintilannya kita kalau mau bagus ya dibersihin lagi gitu ini detail-detailnya kurang kayak begini nih detail-detailnya ya nyemprotnya kayak kurang detail kalau mau bagus ya semprot semua ini mesin turun semprot ulang kalau bahannya sih bagus tipis cakep tahunnya muda ini tahunnya 2002 ini tergolong mobil muda 2002 ini Songopito ini ini kelangenan mobil kelangenan ini tak kabrak lo mau aduh bahaya di kualat tak guna lagi oke tong segitu dulu ntar kita coba jalan-jalan keluar kita tes gimana sensasi mengendarainya oke kita tutup dulu ya tong ini kita rasakan sensasi mengendarainya ini temperatur aman solar solar udah mau habis terus mesin adem gak ada kendala power steering agak berat karena mungkin pakai ban 33 ya jadi butuh effort sedikit ini tadi agak rame macet-macet juga temperatur segitu aja normal kelistrikan aman sen semua nyala nih nyala suspensi kembuk yang depan yang belakang keras karena mungkin belakang memang di setting buat beban ini kan pickup jadi yang belakang yang depan yang belakang begitu tong ya segitu dulu untuk review tough pickup kiriman dari Sumatra kali ini oke tong jangan lupa jaga kesehatan salam sehat selalu dan sukses selamat selamat menikmati